yuk Halo semua balik lagi dengan channel Cuan Isma sini ya hari ini special weekend ya jadi ada kelas saham bareng tim Cuan Isma untuk kelas saham yang pertama kita yang simple-simple aja ya jadi kita akan belajar tiga cara analisa saham Oke kita mulai dari arti analisa itu sendiri ya arti analisa adalah suatu cara yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tertentu ya sama dengan saham juga kita punya tiga cara untuk mencapai tujuannya gitu tujuannya tentu aja profit seperti itu di dalam saham biasa dikenal dengan tiga cara ini ya yang pertama adalah teknikal analisis yang kedua adalah bandarmologi yang ketiga fundamental analisis si bingung Oke kita bahas pelan-pelan yang pertama tadi adalah teknikal analisis kalian tentu nggak asing ya sama grafik-grafik seperti ini hijau merah naik dulu naik turun seperti ini teknikal analisis ini lebih cocok untuk jangka menengah antara mingguan sampai bulanan ya berpaku pada pola dan candlestick nih grafik seperti ini yang yang hijau merahnya namanya candlestick Nah kalau pola itu banyak ya ada yang pola double top double bottom terus simetral triangle dan dan banyak lagi macam pola seperti itu itu adalah cara ya dari teknikal analisis itu bisa membaca pola yang dibentuk oleh si candlestick ini terus untuk siapa sih ini teknikal analisis ini cocok untuk trader yang tidak bisa memantau pergerakan setiap hari yang misal kalian masih bekerja di di tempat kerja yang sekarang terus tetap ingin berinvestasi di saham atau trading di saham ya kalian bisa menggunakan teknikal analisis ini misal beli saham A atau kita cari supportnya dulu seperti yang video setiap hari yang dibahas ya selalu menentukan support dulu beli di support lalu menjual di resistant jangan lupa juga untuk memakai stop loss seperti itu jadi trader yang tidak bisa memantau setiap hari cocok nih menggunakan teknikal analisis jadi untuk jangka mingguan sampai bulanan nah lalu selanjutnya adalah fundamental analisis ini lebih cenderung digunakan oleh para investor ya untuk jangka panjang lebih dari dua tahun biasanya fundamental analisis ini berpaku pada jeruan perusahaan seperti jenis-jenis bisnis laba hutang laporan keuangan ekspansi merger dan segala macam termasuk juga jajaran direksi terus kepemilikan sahamnya dan masih banyak lagi ya jadi fundamental analisis ini benar-benar mengupas tentang si perusahaan ini jadi bisnisnya di bidang apa terus laporan keuangannya seperti apa labanya bagus apa enggak hutangnya tinggi atau enggak dan segala macam karena kenapa harus di di kupas lebih dalam karena ya ini untuk jangka panjang nih nah jangka panjang di sini saya asumsikan lebih dari dua tahun ya seperti nah biasanya akan membeli dengan cara dollar cost averaging atau DCA biasa disebut dengan menabung jadi kalau untuk yang diangka panjang kita enggak perlu nganya nih supportnya diberapa resistnya diberapa beli harga sekarang udah boleh apa belum murah apa belum karena apa karena sistemnya ini menabung jadi setiap bulan itu menabung rutin misal gaji 3 juta beli saham A 1 juta bulan depan beli lagi 1 juta beli lagi 1 juta di harga berapapun itu karena fokusnya adalah profit untuk jangka panjang jadi untuk dua tahun ke depan semoga harganya bisa naik dan menghasilkan profit makanya kenapa harus membedah nih fundamentalnya itu seperti seperti apa di perusahaan itu jadi sebelum kita menaruh uang kita disitu kita harus tahu dulu nih perusahaannya ini sehat apa enggak bagus apa enggak bisnisnya terus prospek kedepannya nih masih relevan apa enggak seperti itu jadi tentukan dulu itu tujuannya ya baru memakai strategi yang mana lalu yang ketiga nih bandarmologi biasanya untuk bandarmologi ini dipakai para trader untuk scalping ya atau ODT 1D trade jadi misal beli pagi nanti jual siang atau mungkin yang fast trading ya jadi cuma butuh waktu 1 jam atau bahkan 3 menit memanfaatkan fluktuasi harga yang sangat tinggi gitu sangat membantu untuk saham gorengan sebenarnya definisi saham gorengan saya juga masih bingung ya seperti seperti apa karena karena setiap saham itu ya kalau nggak digoreng ya susah untuk naik atau turun bahkan ya kalau seandainya laporan keuangan bagus bisnis bagus laba juga bagus secara logikanya harga itu harus naik harga sahamnya tapi kenyataannya banyak anomali yang terjadi di pasar saham ketika semua cendung bagus malah harganya harga sahamnya ini turun drastis seperti itu nah ada juga yang perusahaan yang nggak yang nggak benefit ya dalam artian laporan keuangannya aja jelek nih banyak minusnya utang tinggi segala macam tapi harga sahamnya ini masih naik terus puluhan hingga ratusan persen jadi untuk definisi saham gorengan ini sendiri saya masih masih mencari nih sebenarnya seperti apa yang bisa dibilang dengan saham gorengan seperti itu lalu biasa dipakai trader untuk melihat average atau harga rata-rata sebelum membeli saham misal saham A nih untuk yang penganut bandarmologi ini biasanya melihat dulu nih average broker itu si bandar di average berapa jadi misal average nya si bandar 70 dan harga sekarang 90 para trader yang suka bandarmologi ini nggak akan berani masuk karena average bandarnya ini sudah jauh di bawah takut diguyur turun seperti itu jadi ini bandarmologi ini cukup sering di perdebatkan ya karena sesuatu yang masih seru bisa dibilang seru untuk membeli saham dengan cara bandarmologi ini termasuk yang seru lalu analisa apa yang paling bagus ayo menurut teman-teman dari ketiga analisa tadi apa yang paling bagus jawabannya ya semua analisa itu bagus karena basicnya adalah kita menentukan dulu tujuan nih dalam artian jangka waktu kita tentuin dulu nih jangka waktu kita mau gimana atau mau full time trader yang setiap hari trading atau mungkin untuk 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan atau mungkin untuk jangka panjang nih nah jadi setiap analisa itu harus sesuai dengan tujuan dulu jadi kita harus punya tujuan dulu baru kita analisa saham jadi tentukan dulu tujuannya baru pakai analisa yang kita inginkan lalu kenalin juga profil resiko disini ya profil resiko dalam artian misal seperti saya misal resiko saya adalah minus 3% jadi ketika harga saham sudah mencapai minus 3% ya saya harus cut loss seperti itu jangan sampai nggak cut loss kadang sudah dianalisa sudah punya tujuan tapi dia nggak kenal sama profil resikonya sendiri ini harus 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 dimengerti benar-benar ya teman-teman profil resiko harus berani cut loss harus berani ambil keputusan juga ketika sudah membeli sebuah saham lalu pilih analisa yang paling dimengerti dan sesuai dengan kemampuan ya balik lagi ya kalau kita mengertinya technical analysis kita tahu support kita tahu resis ya sudah itu dipakai itu dipertajam lagi itu dikembangkan lagi gitu jadi jangan belinya pakai technical analysis terus lalu menjualnya nanti pakai fundamental ya salah juga gitu kurang tepat lah lebih tepatnya itu kurang tepat strateginya itu jadi apa yang dimengerti ya udah itu di asal lagi sesuaikan dengan kemampuan dalam artian kemampuan ini ya juga berpengaruh dengan waktu tadi ya misal kita masih kerja di dunia nyata nih kita masih kerja offline tapi kita mau scalping ya jelas itu kemampuannya udah nggak bisa karena terbendur dengan waktu dan rutinitas yang ada ini juga sering diperdebatkan ya tapi kalau menurut tim cuanisme jika memungkinkan memakai semua kenapa tidak gitu jadi tim cuanisme sendiri ya selalu memakai semua ya memakai semua analisa tergantung juga dengan tujuannya jadi kalau bisa pakai tiga-tiganya kenapa nggak nggak perlu debat lagi soal apa namanya technical analysis itu lebih bagus dari bandermologi ataupun sebaliknya atau fundamental itu jelek nggak bisa dipakai untuk analisa saham seperti itu lalu yang terakhir adalah percaya diri saat eksekusi ya udah ketika kita sudah menentukan analisa kita sudah menentukan tujuan ya udah kita pede aja eksekusi nah saat eksekusi itu ya belum tentu semua analisa itu yang kita lakukan bener gitu kadang pasar pun juga aneh gitu udah dianalisa baik-baik udah bener gitu masih aja salah gitu salah sasarannya jadi udah percaya diri aja analisa itu nggak semua tepat sasaran karena disini ya tidak ada analisa yang sempurna karena balik lagi ya karena apapun analisa yang dipakai tujuan kita semua adalah profit jadi seperti sesimpel itu teman-teman nggak perlu debat soal analisanya yang penting ini tujuannya profit udah mau pakai analisa A B C D E atau mau di mix seperti apapun nggak perlu debat karena tujuan kita semua adalah profit oke jadi video kali ini ini cukup simple ya kita harus mengerti dulu tujuan kita baru kita menentukan analisanya seperti apa sesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang kita miliki oke teman-teman untuk video kali ini singkat aja jadi bisa di share ke teman-teman yang lain supaya ikut membantu nih para pemula yang ingin terjun ke dunia saham biar nggak tersesat seperti itu jangan lupa like dan subscribe ya nanti di video selanjutnya teman selalu ada nih kelas saham yang akan bertingkat jadi kita mulai dari yang basic dulu lalu kedepannya akan bertingkat jangan lupa juga untuk setiap harinya nanti kita akan ada analisa setiap pagi ya oke sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati